Presiden Joko Widodo memastikan mengalihkan sebagian subsidi BBM kepada kelompok masyarakat paling miskin dan rentan. Dengan tambahan bantalan sosial sebesar 24,17 triliun rupiah, salah satunya bantuan langsung tunai. Mampukah kebijakan ini betul-betul melindungi daya beli masyarakat di tengah tekanan harga dan memastikan pengalihan subsidi BBM tepat sasaran? Lengkapnya dalam ulasan istana bersama saya, Friska Klarissa. Presiden Joko Widodo bersama para menteri terkait telah ketuk palu untuk memberikan tiga jenis bantalan sosial terkait pengalihan subsidi BBM. Instruksi itu diumumkan dalam rapat terbatas di kantor Presiden Jakarta Senin lalu. Salah satu jenis bantalan sosial berupa bantuan langsung tunai. Berikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar 24,17 triliun rupiah. Bantalan sosial tambahan ini akan diberikan kepada pertama 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat dalam bentuk bantuan langsung tunai pengalihan subsidi BBM. Ada tiga jenis bantuan sosial tambahan pengalihan subsidi BBM sebesar 24,17 triliun rupiah. Yang pertama bantuan langsung tunai untuk 20,65 juta kelompok penerima total nilainya 12,4 triliun rupiah. Masing-masing penerima akan mendapatkan 600 ribu rupiah. Berikutnya subsidi upah. Nominal per penerimanya 600 ribu rupiah diberikan untuk 16 juta pekerja dengan penghasilan di bawah 3,5 juta rupiah per bulan dan total nilainya 9,6 triliun rupiah. Yang ketiga ada subsidi pemerintah daerah. Nilai totalnya 2,17 triliun rupiah diambil 2% dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Presiden Jokowi turun langsung membagikan bantuan langsung tunai pengalihan subsidi BBM salah satunya di kantor pos Kabupaten Jayapura, Papua. Presiden berharap penyaluran BLT bisa memperbaiki daya beli masyarakat. Sementara terkait waktu pasti kenaikan harga BBM, Presiden memastikan pemerintah masih menghitung nominal kenaikan harga BBM dan menjamin kenaikan harga BBM subsidi sudah dihitung dengan cermat dan teliti. BBM semuanya masih pada proses dihitung, dikalkulasi dengan hati-hati. Masih dalam proses dihitung dengan penuh kehati-hatian. Punjuk rasa rencana kenaikan harga BBM bersubsidi berlangsung di Jakarta dan sejumlah daerah. Antara lain elemen mahasiswa dan buruk. Demonstran mengolak rencana kenaikan harga BBM subsidi dan menuntut alokasi BBM subsidi tepat sesaran. Itu harus diperketat dan harus dipertegas pelaksanaan alokasi BBM bersubsidi. Selama ini di pom bensin kita lihat bersama mobil-mobil yang tidak seharusnya membeli BBM bersubsidi itu membeli BBM bersubsidi. Sementara itu, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta semua pihak untuk tidak mempolitisasi rencana kenaikan harga BBM. Luhut memastikan pemerintah sudah memperhitungkan dengan baik kebijakan itu. Kita nanti kenaikan BBM ke depan juga, saya kira itu sudah dihitung betul-betul oleh pemerintah kalau nanti akhirnya akan diumumkan, yang terbaik buat kita. Dan ini adalah untuk kerjasama kita semua. Jadi ini bukan masalahnya soal rakyat, miskin rakyat, kaya segala, tidak, ini masalah bangsa, tidak salah menyalahkan. Jangan dibikin politisasi mengenai ini. Ini semua pure membuat Indonesia lebih bagus, lebih hebat ke depan ini. Efektif tidaknya kebijakan pemerintah mengalihkan subsidi BBM sekurang-kurangnya dipantau publik terkait dua hal. Yang pertama, mampukah kebijakan itu dapat menjaga daya beli masyarakat di tengah lonjakan harga berbagai komoditas? Dan bisakah kebijakan itu tepat sasaran? Sesuai yang dijanjikan pemerintah? Friska Klarissa, Ganyar Febrian, Kompas TV, Jakarta.